Sekarang itu di luar situ lagi marak nih ya, makan daging anjing. Itu marak banget di luar sana. Makanya kenapa banyak sekarang kampanye dimana menolak untuk memawakan daging anjing. Itu ada efek gak sih kalau kita makan daging anjing sebenarnya buat manusia? Efeknya apa? Efeknya banget. Yang pertama, kita akan mudah ketularan penyakit. Ketularan penyakit. Yang pertama, anjing itu bukan hewan ternak untuk konsumsi. Bukan hewan ternak untuk konsumsi. Jadi mereka bisa mengularkan satu. Cacing. Cacing yang ada namanya tricinela itu. Itu akan lama proses matinya dalam daging. Jadi pada saat kita mengkonsumsi anjing yang hanya usahkan dirica. Itu macam anjing. Di sate kayak di Solo itu loh. Di sate itu masih ada kemungkinan saat ini itu ada. Itu bisa luar kemungkinan. Itu. Langkah luar aja itu bakal silah ya. Terus apalagi ya. Banyak. Pokoknya penyakit-penyakit casting, penyakit bakteri, penyakit, ya udah virus labis itu. Soal mitos-mitos ini, mitos makan daging anjing. Kalau mitos-mitos makan daging anjing bisa kan kata orang. Makan daging anjing bisa lebih sehat. Atau stamina-nya lebih kuat. Itu bener gak sih? Gak lah. Sama aja. Kalau stamina itu kan tergambung dari kandungan protein yang dari makanan yang sama. Kami paham itu. Jadi ada namanya daging. Daging itu ada banget semua. Ada daging putih, ada daging merah. Daging merah itu adalah daging yang memang apa ya. Yang berhubungan ke orangnya ke jangka anak. Jadi kan serba kan dibentuk dari RBC. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi daging yang merah. Nah, karena semuanya sudah banyak untuk kesitu. Jadi gak ada hubungan yang lu mau daging anjing, mau daging merah. Sopi, kopi. Cuman merah semua. Jadi cuma mitos ya. Mitos. Jadi buat di luar sana ya mungkin yang suka makan daging anjing untuk langsung di stop. Ya. Karena pertama benerahaya. Ya. Kedua, tidak ada fungsi salah saling. Gak ada. Gak ada. Yang ada bawa penyakit. Bawa penyakit. Mungkin kalau orang bilang enak ya. Tapi aku kayak gak suka juga. Lihat anjing aja dipotok aja. Pastinya diberi makan. Terus yang cacing yang tadi aku sebut itu dia bisa masuk ke otak. Oh ya. Makanya kalau ada yang aneh-aneh yang misalkan. Oh ini di sana atau di apa itu sebenarnya ada kemungkinan itu cacing apa ya. Lantanya ada yang masuk ke otaknya. Karena saat itu berkembang. Nah itu akan dia bisa keleksi. Ada. Ya bukan yang cacing bawahnya lah. Lantanya lain-lantanya lain. Eee. Pokoknya tiba-tiba punya kejalaan yang ada yang otaknya masalah. Gitu. Tapi tiba-tiba mumpul. Oh. Lebih banyak masalah juga. Data pernah gak menemui orang yang kena penyakit karena mengkonsumsi daging anjing? Pernah gak? Sekali dua kali kasus. Gak menemui singgah tapi dari data. Oh data. Data banyak kayak gitu. Terutama itu seperti di Vietnam itu kan kapan hari ya. Waktu ada event itu tuh data itu kalau masalah 40% ya. 40%? Ya. Luar biasa. Tua. Terima kasih ya dok atas waktunya. Maafkan banggu dokter cantik.